Hai assalamualaikum salam sehat bro saya ingin membahas LED flash seperti ini Oke kalau kalian ingin mencari toko online ini namanya RGB LED 2-pin harganya paling mahal 700 paling murah 250 rupiah jadi kalian cari saja yang paling murah kemudian ini bisa dinyalakan dengan baterai 3,1 volt ini saya lupa ini tegangannya berapa baterai kancing kita lihat dahulu 3 volt Oke kita coba saja kalian lihat jadi kalau kalian mau beli ini usahakan beli banyak saja seperti ini saya beli 20 buah karena dengan ongkos kirim jadi tidak antik maksudnya ongkos kirim dan barang lebih mahal ongkos kirim jadi kalian lebih banyak saya rasa tidak rugi Oke saya coba saja dan jangan khawatir pemasangannya kalau terbalik hanya tidak nyala saja Oke jadi jangan khawatir dan tidak nyetrum ini tanpa disolder juga bisa bro kalian lihat sudah kuat sekali dan ini terang dan sudah saya coba ini sekuat dua hari jadi tinggal kalian lem saja bila kalian ingin anti air ini terang bro apalagi bila kalian tambah lensa seperti ini saya ada beberapa lensa tinggal kalian pilih di pasaran ini lensa juga harganya sekitar 2000 rupiah Oke akan saya perlihatkan sebentar pasti lebih terang Hai ini digunakan oleh teman saya ditaruh di atas layangan sungguh masih terlihat cahayanya Hai mantap bro Oke kita coba di saya matikan perangannya Hai kalian lihat tanpa lensa Oke kemudian kalau kalian ingin pasang banyak juga tidak masalah seperti ini kalian pasang saja terbalik jadi terbalik jangan khawatir tidak akan rusak menjadi mati Oke seperti ini jadi sangat simpel sekali ini sudah tiga oke Hai lalu bagaimana caranya bila kalian ingin menggunakan tegangan selain tiga Oke kita hitung Oke sebelumnya akan saya tunjukkan dahulu lah bahwa lampu kedip ini bisa dijadikan sumber kedip untuk mengedipkan lampu besar seperti ini kalian tinggal tambah Hai mosfet saja misalkan ya rfc44 nanti saja akan saya buat oke akan saya terangkan ini dahulu namanya led-rgb-2pin jangan sampai salah untuk mencari di online kalian harus ketik led-rgb-2pin dan rangkaian standarnya seperti ini ini baterai harus ada ada resistor kemudian ini led-rgb-2pinya Oke RGB Oke kemudian kenapa kita menggunakan ini tidak menggunakan resistor karena spesifikasi led ini tegangannya antara dua setengah volt sampai 3,1 volt dan arus maksimum sekitar 20 miliamper dan ini kelemahannya bila kalian memberi tegangan terlalu besar sedikit saja atau arusnya besar sedikit saja dari spesifikasi biasanya ini akan rusak jadi ini sangat ringkih sekali sebetulnya kenapa cepat rusak dibandingkan led biasa karena didalamnya ini merupakan sudah ada banyak IC nya sebetulnya dan bila arusnya besar sedikit langsung rusak kalian perhatikan Oke kemudian bagaimana caranya bila kalian menggunakan tegangan litium kalian harus menghitung dengan tegangan maksimumnya litium maksimumnya di 4,2 jadi kalian harus tambah R seri ini sudah saya buat saya tunjukkan dahulu seperti ini kalian seri di negatif terbalik boleh di positif boleh terbalik-balik tidak masalah jadi seperti ini jadi untuk menghitungnya bila kalian menggunakan litium caranya F sama dengan tegangan litium 4,2 dikurang tegangan yang RGB maksimum 3,1 di bagi Hai arus RGB maksimum ini tidak bagi saja 20 mili ampere Oke saya hitung dahulu oke didapat sekitar 55 Ohm di pasaran tentunya tidak ada dalam perhitungan ini kalian harus pilih yang lebih besar dari hasil perhitungan ini yang ada di pasaran sekitar 68 Ohm Oke yang kemudian masih banyak salah Hai bila dalam perhitungan mendapatkan 55 kemudian kalian ganti dengan 68 Ohm jangan lebih kecil dari perhitungan kemudian kalian tidak ada bisa juga kalian menggunakan 100 Ohm hanya saja nanti nyalanya tidak maksimal paham ya bro semuanya paham oke oke kita hitung yang lainnya bila kalian kalian menggunakan tegangan baterainya 12 volt maka besarnya R 12 kurang 3,1 dibagi 20 mili ampere sehitung didapat 445 Ohm dan ini juga di pasaran tidak ada kalian menggunakan 470 Ohm Oke paham ya Bro dan biasanya masih banyak bertanya bila kalian ingin memparalel ini jadi kalau tegangannya 12 kalian ingin memparalel artinya resistornya juga kalian cari kalian paralel saja mudahnya seperti itu karena di pasaran yang banyak setengah Watt per empat Watt jadi kalian gunakan cara ini saja bila kalian ingin memparalel dibuat masing-masing seperti ini saja baru kalian paralel paham ya Bro jangan sampai kalian tanya lagi Oke Bro mudah-mudahan kalian paham Terima kasih telah berkunjung salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.